Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa dan juga Valen ini yang tidak kalah ditunggu-tunggu kalau kita lihat dari berita internasional adalah nanti akan ada debat perdana calon presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dan juga Donald Trump. Ada beberapa isu yang dibahas yang juga menarik perhatian apakah isu Palestina ini akan dibahas seperti apa dan nanti keberuntungan Amerika akan seperti apa digegas oleh kedua calon presiden. Nah ini semakin seru ya Jason karena sebelumnya sudah pernah ya bertemu di dalam debat Pilpres sebelumnya di 2020 kemudian sekarang bertemu lagi di 2024 dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Iya dan walaupun dengan gap yang tidak terlalu jauh ya nanti kita akan melihat sebenarnya isu-isu strategis apa yang akan dibahas tapi memang debat perdana calon presiden Amerika Serikat nantinya akan berlangsung pada Kamis Malam waktu Amerika Serikat atau Jumat Pagi waktu Indonesia Barat. Topik-topik sensitif seperti imigrasi, ponis kasus uang tutup mulut Donald Trump sudah mulai memanas. Ponis bersalah mantan presiden Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut dijatuhkan akhir Mei. Selang sebulan warga Amerika akan menyaksikan pada Kamis ini apakah ponis itu digunakan sebagai bahan serangan di panggung debat oleh kandidat petahana dari Partai Demokrat Presiden Joe Biden. Trump menyangkal tuduhan itu dan juga bersumpah akan mengajukan banding atas ponis bersalah tersebut. Presiden Biden terus mempersiapkan diri secara tertutup untuk debat kandidat presiden termasuk dalam akhir pekan sebelum debat. Sementara dalam waktu yang sama Donald Trump memilih untuk terus berkampanye di Washington dan Philadelphia dalam akhir pekan yang sama. Di Philadelphia, Trump tidak menyembunyikan semangat untuk berdebat dan meminta pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap saat menghadapi Biden. Isu imigrasi juga jadi topik panas. Dan ini pun yang diangkat Trump dalam acara kampanye yang sama. Sementara Presiden Biden memperlakukan restriksi pemrosesan suaka di perbatasan dengan Meksiko. Tapi dia juga mengumumkan akan membuka jalan menuju ke warga negaraan bagi pasangan warga negara AS yang tidak berdokumen keimigrasian. Dalam penampilannya di MBC, Ketua Kampanye Nasional Biden menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo di perbatasan. Selain imigrasi, Trump dan Biden diharapkan akan ditanyai sejumlah masalah pelik lainnya dalam debat perdana yang digelar CNN 27 Juni. Dari Washington DC demikian laporan tim VOA.